Antara yang pertama pemirsa, mungkin nanti juga sudah bersenang akan bersiap membeli tiket juga bagi Anda semua kali ini. Memang pemerintah pastinya mengumumkan bahwa untuk libur cuti bersama lebaran yang dimajukan dan juga ditambah pada tanggal 19 sampai 25 April ini menjadi sebuah angin segar tentunya bagi sebuah pihak. Di antara Menteri Perhubungan Budi Karif Semadi yang juga mengatakan bahwa diharapkan dengan diubahnya, dimajukan dan ditambahnya dari libur cuti bersama ini bisa diharapkan mengurai kepadatan arus mudik yang ada terutama di perjalanan darat. Baik itu untuk arus mudik maupun juga arus baliknya sehingga ini diharapkan bisa mengurai kepadatan arus kendaraan dan masyarakat bisa melaksanakan mudik maupun juga arus balik dengan lebih nyaman.